Intro Kita sering terkaget-kaget ketika di media sosial ditampilkan foto-foto gambar, video, atraksi dan pemandangan dari satu daerah yang tadinya kita tidak tahu. Di mana-mana kemudian muncul daerah tujuan wisata baru. Dan ini menyenangkan karena kita mendapatkan pilihan-pilihan yang lebih banyak untuk berwisata dengan ciri khas masing-masing daerah. Tapi kita sering tidak peduli siapa motor penggerak sehingga muncul tempat-tempat wisata yang indah-indah itu. Siapa yang menemukannya? Siapa yang kemudian menggerakkan masyarakat untuk memperbaiki situasi dan kondisi di mana mereka berada? Sehingga akhirnya kita sebagai wisatawan dimanjakan. Baik oleh pemandangan, fasilitas dan atraksi-atraksi di sana. Nah hari ini saya ingin mengajak Anda untuk mengetahui siapa motor penggerak di tiga daerah. Yang pasti akan menyenangkan untuk dikunjungi dan yang lebih lagi adalah bagaimana tantangan yang mereka hadapi sehingga sampai hari ini tempat-tempat tersebut menjadi tempat yang menyenangkan. Kita mulai dari narasumber pertama kita. Siapa dia? Eric Cristianto. Ya hari ini kita gak bicara musik ya. Lupakan endang sukante. Enggak, gak usah. Enggak perlu, gak perlu. Sekarang kita bicara mengenai tempat wisata. Kita bicara yang enak-enak. Musik juga enak tapi ini menyenangkan. Oke silahkan duduk. Terima kasih Mas Andi. Baik, kita bicara mengenai apa yang Eric lakukan di Gelang Projo. Itu ada di kawasan mana itu? Magelang, Kelang Projo, Projo. Strategis betul ini? Iya itu memang KM0 ya. Oh disitu. Jadi kami bergerak melalui tiga perbatasan. Jadi apapun yang dilakukan disitu dampaknya itu akan terjadi pada atau dirasakan oleh masyarakat di tiga kabupaten. Magelang, Kulon Projo, Projo. Oke menarik ya. Apalagi ada nama disitu Tumpeng Menoreh. Semua orang dengar cerita api di bukit Menoreh. Oke jadi coba cerita ini apa yang terjadi di daerah itu? Ya semuanya hikmah pandemi. Jadi pandemi kegiatan musikku berkurang. Hobi lain jalan. Sehingga akhirnya camping menemukan tempat itu. Berkenal dengan teman-teman disana jadi ngerti dan jatuh cinta langsung. Karena secara live aku ditunjukkan keindahan alam yang luar biasa yang dimiliki Gelang Projo. Ini di desa mana persisnya? Desanya itu agak bingung ini Bang Andi. Jadi kalau desanya itu ikut, dusunnya ikut ngelinggo. Jalannya itu ikut ngelinggo. Kalau tanahnya ini ikut ngargoretno. Jadi Magelang, Kelon Progo. Jadi ini posisi tempat yang memang unik ya? Iya. Camping disitu, lalu jatuh cinta disitu, berkenalan dengan teman-teman disitu. Mulai tergerak untuk tinggal disana. Ini berapa tahun yang lalu cerita ini? Pas pandemi, dua tahun yang lalu. Oke. Dua tahun yang lalu akhirnya ya mendapat pulung ya istilahnya orang Jawa rezeki untuk berjodoh dengan sebidang lahan disana. Yang orientasinya sebenarnya kembali lagi ke Das University. Yang kita obrolkan zaman dulu itu. Nah coba ceritakan sedikit mungkin penonton ini gak ngikutin Das University itu apa? Das University itu sekolah minat bakat gratis. Gratis. Untuk anak-anak? Untuk anak-anak berbakat, anak muda dari manapun, dimanapun kalian berada itu bisa belajar di Das University selama satu setengah tahun karantina. Apa yang diajarin? Sekarang ini ada animasi, 3D modeling, programmer, desain UIUX. Kok bisa gratis dari mana biayanya? Ya kita secara mandiri harus bekerja untuk menggerakkan kampus ini. Mahasiswanya ini anak-anak kurang mampu atau orang-orang kaya? Ya siapapun berat dapat kesempatan belajar. Tidak bicara soal strata ekonomi ini ya? Ya betul. Siapa yang punya minat, bakat, kemudian mau. Ya dan direstui orang tua. Dan direstui orang tua. Oh harus ada restoran tua. Oh iya mau tinggal disitu. Oh iya tinggal selama berapa lama? Satu setengah tahun. Kayak mondok gitu ya? Betul karantina. Dan ini akan ada di tempat yang baru ini? Nah rencananya kita pindahkan ke dataran tinggi. Biar benar-benar jadi perguruan tinggi. Iya iya. Mau dikasih akreditasi, mau dikasih sertifikasi ada atau enggak. Yang penting sekolahnya sekolah tinggi. Perguruan tinggi ya. Oh perguruan tinggi. Tinggi banget. Berapa ketinggian disana ya? Seribu MDBL. Tinggi banget. Itu betul itu. Jadi perguruan tinggi yang benar-benar tinggi ya disitu. Iya. Kemarin kan kita sudah sempat mau membangun itu. Sudah dibersihkan. Cuman kan pandemi kok enggak kelar-kelar ini sedangkan Nendang Sukarni juga enggak aktif-aktif. Kerjaan lain juga terbengkalnya. Jadi ini sepertinya kita harus membuat sesuatu yang sifatnya bisa menjadi ATM untuk Das University juga. Untuk keluarga saya juga. Dan untuk masyarakat juga. Jadi itu yang terpikirkan. Ya. Mengubah itu menjadi daerah wisata. Ya betul sekali. Oke menarik. Nanti apa yang dilakukan. Dan sehebat apa sih alam disana dan keindahan disana sampai aku juga mulai tergoda ini ya. Kita saksikan dulu liputan berikut ini. Di balik aksi panggungnya ini, Erik Sukamti yang selama ini dikenal sebagai musisi grup band Endang Sukamti ternyata berhasil mengajak masyarakat di Jawa Tengah mengubah desa menjadi tujuan wisata yang menarik dan banyak dikunjungi wisatawan. Jawa Tengah Keindahan Bukit Menoreh yang terletak di Magelang Jawa Tengah ini salah satu yang berhasil menjadi destinasi wisata baru yang mendatangkan banyak wisatawan. Erik Sukamti bersama pemuda desa yang tergabung dalam komunitas gelang Projo ini membangun desa wisata secara mandiri. Mas Erik ini luar biasa sih influencer, mereka sangat sosialis dan sosok yang berkembang bareng bersama masyarakat. Tidak menggeser nilai-nilai lokal yang ada justru memperkuat dan dengan hadirnya Mas Erik ini benar-benar nuansa gelang Projo ini semakin jadi. Artinya Pak Goyuban terus rasa memiliki ini semakin tumbuh dan berkembang di sana. Menariknya, destinasi wisata yang sedang viral ini dibangun Eriks tanpa merusak keindahan alam dan tetap menjaga ekosistem yang ada. Selain itu, Erik bersama pemuda desa di sini juga berhasil meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat desa dengan membangun usaha penginapan, wisata edukasi, dan aktivitas outdoor. Karena kan awalnya karena liburan semester ya abis uas terus lihat gitu di Instagram ada ini tentang eksplor Jogja terus ada kampung menoreh gitu, jadi kayak tertarik aja. Soalnya kan pasti terbayar ya dari perjalanan jauh pasti bakal terbayar kalau misalnya emang udah benar-benar yang kita kunjungin tuh benar-benar supaya eksplorasi ternyata eksplorasinya emang benar-benar terbayar gitu di sini. Sama orang-orang sekitar tuh ramah-ramah kayak jadi kayak feel like home gitu. Tak hanya Bukit Menoreh saja, Erik bersama Gelang Projo juga membangun desa wisata di Kabupaten Kulonprogo dan Purworejo. Erik berharap dengan hadirnya desa-desa wisata ini bisa mensejahterakan kehidupan masyarakat sekitar. Tidak nyangka loh ya, jadi aku gak kebayang seorang Erik kemudian punya gagasan dan mampu menggerakkan masyarakat, itu kan yang paling susah itu. Jadi waktu datang pertama kali dan ngajak masyarakat gimana? Karena aku dengar masyarakat di sana gak gampang itu untuk diajak-ajak. Mungkin tiketnya adalah, aku dikenal duluan, jadi banyak kamtis di sana. Oh oke. Yang tadi aku nyanyi di depan-depan itu banyak dari situ. Oh oke. Jadi tiketnya mungkin dari situ jadi agak sedikit, kalau ngomong itu didengerin lah daripada yang lain. Karena di situ tuh yang menarik mas Andi, 50% cowok itu pernah masuk penjara. Hah? 50% cowok, pria, itu pasti pernah berurusan dengan penjara. 50-nya lagi? Belum ketangkep. Untungnya udah insap duluan. Iya, sebelum ketangkep udah insap. Jadi apa kasusnya nih? Macem-macem, semuanya kebanyakan sih judi. Ini karena kemiskinan atau? Daerah situ tuh daerah judi, Pak. Judi, terus kalau menang ya buat mabuk berarti. Kalau kalah baru mereka lari ke pencuri, ke macem-macem. Oke, jadi 50%. Nah ini kan semakin mempersulit walaupun didenger tadi. Jadi bagaimana untuk meyakinkan bahwa kalau kita bikin, apa ini istilahnya, tempat seperti tadi, maka akan ada perubahan yang signifikan bagi masyarakat dalam konteks pemberaian ekonomi. Bagaimana menjelaskannya? Kalau awalnya saya tinggal di sana selama 6 bulan untuk sosialisasi, gunanya adalah mapping potensi, studio potensi, entah itu potensi alamnya, terutama manusianya. Nah saya menemukan banyak teman-teman yang sebenarnya punya daya, tapi belum diberdayakan. Ada yang alih di mekanikel, perbengkelan, bahkan off-road, pertukangan, bangunan, ada aktivis lingkungan juga banyak di situ. Jadi ketiga kabupaten ini, premannya tak kumpulin dulu. Istilahnya gendoh-gendohnya, penggerak-penggerak lokalnya tuh kumpulin dulu duduk bareng untuk membuat sebuah kesepakatan untuk membuat namanya Akamsi Gelang Projo. Akamsi Gelang Projo ini komunitas dari ketiga kabupaten ini untuk bergerak bersama melalui pariwisata yang harapannya bisa menyejahterakan masyarakatnya. Nah masyarakat di sana tadinya pekerjaan utama mereka apa? Rata-rata petani, petani, peternak gitu. Oke, terus kesiapan mereka untuk, ini kan hospitality, di mana orang kemudian harus menservis. Budaya servis itu udah ada atau belum di sana? Kalau kemarin kita sengaja datangkan teman-teman yang memang sudah ahli, seperti ada chef dari Wonosobo, terus teman-teman dari perhotelan untuk ngajarin juga. Jadi untuk servis tamu yang benar seperti apa itu semuanya sambil jalan. Jadi banyak kumpulin di awal-awal itu memang benar-benar dijagain dan itu menjadi pelajaran untuk kita. Belajar langsung menghadapi tamu langsung. Tamunya itu ya guru kita juga. Oke, dari situ bisa merasakan ini ada yang kurang dan kemudian dievaluasi gitu ya. Dan itu membuat kami dengan tamu itu jadi deket, Mas Andi. Mereka itu kayak memiliki juga karena mereka juga banyak mengajar kita tentang servis yang baik dan benar seperti apa gitu. Nah apapun cerita ya, lepas dari tadi kotong royong, kan modal harus ada. Dari mana modalnya? Modalnya itu mengubur satu hobi yang dulu dilarang ibu saya. Apa itu? Terbang. Oke, jadi apa yang di... Jadi dulu kan belajar terbang, jadi pilot, beli pesawat, sampai akhirnya jatuh. Habis jatuh pesawat diperbaiki, terbang lagi. Setelah terbang dapat license baru sama ibu saya dilarang untuk terbang lagi. Yang saya dengarkan ibu saya gitu, jadi bukan ibu saya. Maka pesawat itu tak jual pas momennya pas dengan pembangunan kampus itu. Jadi akhirnya uangnya dari jualan pesawat itu tak alihkan ke pembangunan kampus, di-stop karena secara logis ekonominya nggak akan jalan kalau kita nggak bikin ATM-nya. Baru dialirkan ke bukit sebelahnya, jadilah tembak menoreh. Itu desainnya memang merespon dari tomografi yang ada, jadi kami tidak memotong sama sekali. Saya pikir tadi batunya dipotong, dipangkas, enggak ya. Itu dibikin pangkung di atas batu yang mungkin bentuknya seperti tumpang itu ya. Ya, selain tantangan, tentu banyak orang udah menunggu-nunggu, emang ada perubahan apa dengan adanya tempat wisata seperti itu. Tapi sebelum sampai ke sana ya, tadi aku lihat disebut ada zona-zona. Emang pembagian zona ada di situ? Ya, jadi dari awal itu setelah mapping studi potensi tadi, kelihatan gitu zona ini bagusnya untuk apa, dan itu disepakati. Zona kuliner ada di Tumpang Menore. Jadi Tumpang Menore itu katalog kuliner gelang rojo, semua masakan ibu-ibu ada di situ. Kami nggak punya dapet kotor. Jadi sudah ada modal awal ini ya, yang kuat ya. Yang masak adalah ibu-ibu sekitar. Lalu ibu itu menitipkan masakannya. Kita kurasi. Oh Mangut Lele, Ibu A, Garang Asam, Ibu B, I Meden Waju, Ibu C, jadi ada sekitar. Ini nggak tabrakan juga ya. 16 menu akhirnya menjadi katalog kuliner gelang rojo. Semuanya ada di Tumpang Menore. Jadi makan with view. Nah daerah lain, ada yang lebih prospek untuk menginap. Jadi ini zona penginapan ada lagi di depannya. Kemudian ada lagi zona tani. Mereka tetap masih bertani, dan pertanian itu masih kita gunakan untuk wisat edukasi. Ada bikin teh sangre, ada bikin gula aren, ada juga tadi yang kelihatan ada merasmat kambing tadi susu, ada produk macam-macam produk UMK yang dihasilkan. Nah itu dijual juga eksperiensnya untuk teman-teman yang mau berwisata agak lama di sana. Nah kemudian tantangan. Ini kan idenya oke ya, meyakinkan dulu dengan situasi ini. Tapi tantangan untuk bisa menjadikan tempat seperti sekarang ini apa? Tantangannya itu lebih ke bagaimana caranya kita membangun sesuatu tidak merusak alamnya. Oke jadi ini betul-betul ada kesadaran tidak boleh merusak alamnya. Kalau tadi Mas Andi lihat itu bangunannya modelnya seperti itu, itu desainnya memang merespon dari tomografi yang ada. Jadi kami tidak memotong sama sekali. Saya pikir tadi batunya dipotong, dipangkas enggak ya. Itu dibikin pangkung di atas batu yang mungkin bentuknya seperti tumpang itu ya. Karena batu itu juga landasan kekuatan kami sebagai fondasi. Jadi desainnya tadi Hexa, tapi meluk bukit itu tujuannya ya ikut kekuatan si bukit itu. Kalau bukitnya enggak kemana-mana ya kita akan tetap di situ. Kalau tumpang itu belakangnya itu kan kayak piramid Mas Andi. Iya, iya. Sekitiga itu. Kalau piramid kan artinya kan kuburan ya. Secara visualis juga kurang bagus. Jadi enggak mau pakai kata piramid? Nah cari simbol atau ikon yang sekitiga tapi lebih positif gitu. Tumpang itu kan harapan. Semua orang Jawa kalau doa kan pasti pakai media tumpang. Jadi kita namakan itu tumpang menore karena di wilayah bukit menore. Jadi ada filosofinya lah ya. Enggak sembarangan pakai nama ya. Nah, kalau kita mau ke sana itu caranya gimana ya? Caranya sebenarnya lebih aman dari Jogja. Karena Jogja jalannya besar itu sekitar satu jam. Kalau dari Jogja kota ya. Kalau dari Bandara, Kulonprogo 45 menit. Dari Purworejo itu juga 45 menit. Dari Magelang, Borobudur sebenarnya cuma 15 menit. Tapi? Cuman jalannya nanjak banget. Tidak direkomendasikan gitu. Makanya teman-teman dari desa bawah berinisiatif untuk membuat ojek jeep dan ojek motor untuk nganterin teman-teman yang memang sudah terlanjur ada di Borobudur untuk naik ke Tumum Menore. Oke. Jadi pertanyaan berikutnya tentu adalah lalu manfaat apa dan perubahan apa yang terasa di masyarakat di desa-desa sekitar kegiatan ini? Yang signifikan yang bisa dilihat adalah sekarang cari karyawan agak susah. Sudah. Nah, susah untuk cari pengangguran. Semua dipekerjakan di situ. Karena semuanya mendapatkan porsinya sendiri-sendiri. Ada yang terlibat dari karyawan, ada yang sampai sekarang masih develop karena kita pengembangan terus. Ada juga yang masuk ngurusin jeep. Tadi ada yang ngodong-ngodong, ada yang parkir. Semuanya terlibat. Nodong-nodong ada di sana. Ada. Bikin odong-odong sendiri, Mas Adi. Oke. Jalannya kan nggak bisa bis gede. Jadi tamu-tamu yang bis gede itu parkir bawah. Bawah. Disatel. Oke. Sama odong-odong dan lain-lain itu ya. Oke. Baik. Kedepan, apa rencana untuk mengembangkan ini? Tentu berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat di sana ya. Ya, kalau misi saya pribadi kan sebenarnya memindahkan kampus ya. Oh, kampus ya. Gimana cerita kampus? Karena kewajiban dan keharusan saya harus membangun segenap masyarakatnya. Jadi. Ini prioritas? Prioritasnya adalah gelang projo. Oke. Di mana kalau gelang projo semuanya siap ya kampus pasti lebih mudah untuk dipindahkan lagi. Karena masyarakatnya juga siap. Baik infrastruktur maupun sosialnya semuanya siap. Ini pemberdayaannya mandiri atau ada bantuan pemerintah? Mandiri semuanya mandiri. Suwadaya. Suwadaya. Ya, siapapun boleh berinvestasi. Ada Mas Melki, ada Mas Soem. Jadi teman-teman warga itu juga selain berkontribusi material juga kadang-kadang ide dan macam-macam. Jadi ini masih menerima moda untuk investasi di sana atau? Masih. Oh, masih. Artinya banyak ide yang belum di eksekusi ya. Iya, betul. Oke, Erik. Terima kasih banyak. Terima kasih, Mas Andi. Ini menginspirasi banyak anak muda dimanapun ya. Bahwa sesuatu yang tadinya dianggap biasa-biasa saja. Tapi kalau ada ide kreatif yang masuk ke dalam situ dan mampu mengayakinkan masyarakat di wilayah tersebut, maka bisa jadi tempat-tempat wisata yang eksotik, yang menarik. Dan itu ujung-ujungnya ada pemberdayaan masyarakat di situ ya. Ekonomi, sosial, yang berdaya. Membuat masyarakat berdaya. Iya, masyarakat yang berdaya. Oke, terima kasih inspirasinya. Terima kasih, Mas Andi. Sampai ketemu lagi di Gelang Projo. Pada akhirnya, selama 6 bulan itu, ya kami, saya dengan Pak Aji Soban juga dianggap sebagai orang gila. Karena itu tetangga baru tuh kerjaannya siang malam nge-chatin rumah tetangga. Tempuk saja. Di sini juga ada motor penggerak seorang anak muda yang punya ide kreatif. Dan bukan cuma ide kreatif yang mati dalam tataran ide. Tapi dia mengimplementasikan dengan segala cara dan sukses. Mudah-mudahan cerita ini menginspirasi kita juga bahwa tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin. Sepanjang kita punya ide kreatif dan betul-betul ingin mewujudkan impian kita dengan ide kreatif kita. Siapa tokoh muda dari Lampung? Mari kita sambut Dharma Setiawan. Dharma. Apa kabar Dharma? Coba kasih lihat kaosnya di sana. Apa ini kaosnya? Payungi. Payungi. Terus ini atasnya apa ini? Ini huruf kagama Aksara Lampung. Oke, apa artinya? Ya, Payungi. Oh, ya aku bisa sekarang. Payungi. Oke, silahkan duduk. Dharma. Coba cerita sedikit. Pasar kreatif ini apa? Pasar kreatif itu pasar di tengah kampung yang dibuat oleh warga secara gotong royong. Payungi itu sebenarnya akronim dari Pasar Yosomulyo Pelangi. Pasar Yosomulyo Pelangi. Payungi. Payungi. Oke. Yosomulyo itu adalah kelurahannya. Kelurahannya kemudian kalau awalnya sebenarnya Yosomulyo Pelangi. Kami 6 bulan bikin kampung warna-warni. Kemudian setelah bikin pasar Yosomulyo Pelangi terlalu kepanjangan. Oke. Kemudian kita akronimkan menjadi Payungi. Karena kebetulan pedagangnya pakai payung. Oh. Pedagangnya pakai payung. Jadi klop lah ya. Kamu asalnya dari mana? Saya dari metro juga asli metro. Di kampung itu? Di kampung itu. Saya tinggal di sekitar pasar itu. Tapi dari mana ide itu muncul sehingga kemudian sekarang jadi tempat yang menarik untuk dikunjungi. Dan nanti kasih tahu juga apa menariknya kalau aku datang ke sana ya. Tapi sekarang kita simak dulu tayangan berikut ini. Terima kasih telah menonton! Pada tahun 2018, bulan April, itu Mas Darma kan beli tanah sebelah rumah saya. Terus ketika beliau sudah bertempat tinggal di sini, kami sering ngobrol-ngobrol. Karena sesama istilahnya tetangga dekat, kami ya sering jamaah bareng, dimu sholat. Terus kita diskusi, habis sholat gitu. Jadi dari situlah kita banyak obrolan, terus diskusi hal-hal yang kaitannya dengan pembedahan masyarakat. Karena dari obrolan, diskusi setiap hari yang kita lakukan itu, akhirnya saya tahu ternyata beliau ini adalah seorang penggerak, ataupun seorang yang memang konsen untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Jadi kami waktu itu memang ketika sudah ada diskusi-diskusi untuk kegiatan pasar, kita kumpulkan warga, kita gali harapan dari warga, dan juga kita tawarkan. Salah satu di antara kendala yang ada di masyarakat dan warga sini terutama waktu itu adalah tidak adanya modal untuk usaha. Kita data, pedagang, calon pedagang yang mau ikut pedagang yang tidak punya modal, hanya kita pinjami. Dengan perlahan-perlahan setiap gelaran itu pada nyicil-nyicil, Alhamdulillah selama jangka satu tahun setengah lah mereka sudah bisa melunasi dari apa yang dipinjam dari musola itu, modal usaha dari musola. Alhamdulillah dengan adanya payungi, memang ekonomi masyarakat kita tumbuh. Yang tadinya itu ibu-ibu rumah tangga, yang hanya bahasanya mengandalkan hasil kerja suami, yang akhirnya dengan adanya payungi, ikut berdagang, paling tidak setiap minggu sekali punya penghasilan, bisa membantu daripada penghasilan suami. Kita sangat bersyukur dengan adanya kehadiran Mas Dharma, walaupun di lingkungan kami, Yosomulyo RT21 terutama, itu baru hitungan masuk empat tahun ya, karena 2018 sampai sekarang 2022 ini, masuk empat tahun ini cukup luar biasa untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat. Pak Yumi itu satu tempat ya, dari sekelompok masyarakat yang berada di satu kelurahan gitu kan, hadir di situ. Nah, ke depan juga kita ingin, ya, mana kebaikan-kebaikan itu, ya, harus dihadirkan, dan tentu yang lain bisa melakukan, tetapi tidak copy-pasted. Orang beraktifitas itu memang dibuat mulai dari lingkungannya juga gitu, dia bisa mengembangkan ekonomi. Seperti Pak Yungi itu kan, satu putaran sudah 60 juta, S10 yang berada di situ, dalam tiga tahun berdiri ini, tidak kurang dari 5 sampai 6 miliar yang sudah. Jadi, ada keberlanjutan yang saya inginkan begitu, ada keberlanjutan bisa ditiru, ya, bentuk satu model pilot project apa yang bisa, tentang tentu pemberdayaan-pemberdayaan. Dan jangan pernah mengatakan bahwa itu kita, bukan, itu saya apalagi. Itu adalah kita bersama. Jadi apa betul, tadinya ini kampung di sana, atau pasar di sana nggak terawat, ya, aslinya? Tadinya bukan pasar, Pak. Oh, tadinya apa? Memang tadinya, saya sebenarnya warga baru, ya. Saya warga baru, saya tadinya tinggal di pinggir, di metro utara pinggir. Kemudian, saya datang ke tempat itu, melihat tembok-tembok warga itu tidak terurus, lah. Kusam. Ya, kusam. Kemudian, saya mulai bergerak di Mei 2018. Saya kebetulan ketemu dengan tetangga namanya Pak Haji Ahmad Soban. Di situ beliau adalah ketua masjid, ketua musola. Kamu waktu itu apa, mahasiswa atau udah kerja? Saya udah kerja, saya sehari-hari sebenarnya ngajar di IAIN Metro. Oh, oke. Sebagai dosen, ya. Sebagai dosen. Terus ketemu? Kemudian saya ketemu, karena beliau setiap malam datang ke rumah, malam pertama, malam kedua, sampai malam ketiga. Kemudian saya tanya, Pak, sebenarnya saya di sini warga baru, niat Bapak pengen apa, ngajak saya apa. Apa yang bisa saya kontribusikan. Apa yang bisa saya bantu. Nah, beliau ngajak saya untuk ngurusin anak-anak remaja di situ. Kemudian malam keempat kita kumpul, kemudian saya tanya satu-satu bisa apa. Nah, ada anak muda yang bisa mural. Oke. Kemudian tentu rumah saya dan rumah Pak Soban dulu yang kita cat. Kita iuran, kita cat, kita cat. Dan itu berlangsung selama enam bulan. Dengan gaya mural? Ya, dengan geometri, mural, ada gambar dulu, ada tokoh-tokoh Pak Lawan, ada bahkan gambar tokoh-tokoh seperti Munir. Niatnya apa sebenarnya, niat awalnya itu? Tembok itu sebenarnya membatasi interaksi. Tapi setelah kita warnai, kemudian orang saling menyapa. Jadi, pada akhirnya, selama enam bulan itu, ya kami, saya dengan Pak Aji Soban juga dianggap sebagai orang gila. Karena itu tetangga baru tuh, kerjaannya siang malam nge-chatin rumah tetangga. Nyoret-nyoret, tembok aja. Terus, bagaimana menjelaskan ke masyarakat hari itu? Saat itu saya juga tidak bisa menjawab. Tapi ada beberapa orang yang memang tertarik dan pengen bantu cat. Misal kayak Pak Asep, seorang pengusaha lokal, saya bisa nih cat kampung ini bantu gitu. Tapi saya menolak, karena kita pengen orang berkorban satu cat, tapi ikut nge-chat. Oke, jadi keterlibatan. Ya, keterlibatan seperti pemberdayaan tadi, bahwa ini supaya dimiliki oleh masyarakat banyak. Tunggu, tunggu. Itu orang-orang mulai tertarik untuk nge-chat rumahnya sendiri, karena dapat penjelasan apa ini? Sebenarnya lebih ke anak muda. Ke anak muda. Nanti mereka tertarik setelah kita di bulan Oktober bikin pasar nanti. Jadi setelah 6 bulan, kemudian saya... 6 bulan ini nge-chat aja? Nge-chat aja. Sampai bulan Oktober awal, kemudian saya bilang sama Pak Haji Soban, Pak, gimana kalau suatu saat di bawah pohon bambu ada pasar, ada orang makan kuliner. Nah, sepertinya Pak Haji Ahmad Soban juga mulai curiga dengan saya. Kenapa? Ini kayaknya tetangga saya juga aneh lagi. Janjana gila beneran. Janjana gila beneran, tapi kayaknya Pak Soban juga akhirnya ikut gila. Kami kumpulkan mama, kemudian kita ajak bikin pasar, kemudian tidak ada yang percaya. Tunggu dulu, ini bambu ini tadinya tempat apa ini? Bambu... Kosong gitu aja? Kosong aja, sampah. Sampah? Lalu, kemudian saya melihat ada problem pertama modal, kedua adalah dengan apa kita mempromosikan, dan yang ketiga mereka pertanyaan yang sulit kami jawab adalah kalau tidak laku siapa yang nanggung modalnya. Modalnya dari mana? Nah, modalnya dari Musola. Musola? Di Musola itu ada kas 15 juta, saya lihat itu, dan memang yang megang adalah Pak Haji Soban. Oke, terus gimana? Tapi sebenarnya proses nge-chat tadi sudah banyak orang berbuat baik. Ya, nyumbang satu, dua, lima chat, dan sebagainya. Kita kerjakan gotong royong. Nah, pada tahap pembuatan pasar ini, ada kas Musola 15 juta, dan itu saya dengan Pak Haji Ahmad Soban, yang kalau itu tidak balik, saya dengan beliau akan balikin, tapi nyicil. Harus pakai uang di kantong sendiri lah, kira-kira gitu ya? Ya, saya kan saya nanya, Pak Haji ini kok ada tulisan di Musola itu 15 juta, itu yang megang siapa? Ya, saya mas. Gimana kalau kita pinjamkan untuk modal pasar yang mau kita bangun ini? Reaksinya? Kalau nggak balik, ya saya sama Pak Haji yang balikin. Terus mau? Bismillah, katanya. Yaudah, bismillah. Oke, jadi yakin juga dengan gagasan ini? Yakin. Oke, terus? Kayaknya jadi ikut gila tadi mungkin ya. Setelah itu kami gotong royong terus, kita tatap, bawa pohon bambu itu kita bersih-bersih. Jadi dokumentasinya sudah lama itu, mungkin di Instagram yang paling awal itu. Ada sampah-sampah, bahkan daun-daun itu sampai numpuk-numpuk. Setelah itu 28 Oktober kita mulai mendeklarasikan pasar, pasar ya Somolio Pelangi tadi itu. Nah, gimana cara ngajak ibu-ibu atau masyarakat untuk jualan di tempat itu? Kan ini pasar yang dibentuk tanpa ada konsumen kan sebelumnya ini? Belum ada konsumen, memang bukan pasar. Terus bagaimana? Kita promosikan di Instagram. Oke. Kemudian kita di Facebook, kemudian juga kita upload di Youtube. Gelaran pertama, kita alhamdulillah dapat 16 juta Pak Andi. Hah? Jadi hari pertama aja udah 16 juta? 16 juta. Itu termasuk besar atau? Ya masih kecil, itu omset kan ya. Omset yang mereka akhirnya laporan. Karena dulu kita pakai koin kayu lah, kayu. Kayu itu kita, saya ada mahasiswa yang bisa buat kayu itu kita tuliskan angka 1, 5 gitu. Kayak mata uang lah ya. Jadi kita harus beli, itu kayak token lah. Kita harus beli. Tapi kita hentikan akhirnya. Oh kenapa? Karena setelah omsetnya di atas 20, kita sulit. Jadi nuker lagi, balik lagi ke depan, nuker lagi ke depan. Apalagi sekarang, omset kami sudah 60 juta, di atas 60 juta. Wah, sombong ini ya. Minggu kemarin malah 70. Wih, padahal pandemi ini. Pandemi kita. Sudah nggak dibuka dikit lah ini. Pandemi kita diminta libur 3 bulan. Tapi habis itu mama protes. Tapi akhirnya kita pakai prokes total. Terus sekarang udah biasa lagi. Oke, 70 juta. Itu satu kali gelaran istilahnya ya. Jadi apa sebenarnya yang dijual di situ ya? Kami sebenarnya secara tangible pasar. Tapi secara intangible sekarang udah macem-macem yang kita kembangkan. Apa misalnya? Ada Payung University. Kalau tadi Mas Erick ada Das University. Kami tuh satu tahun setelah Payungi berdiri, kami bikin sekolah desa. Nah kita naungi sebagai Payungi University. Jadi ada anak-anak muda datang ke kampung kami, nginep 2 hari 1 malam. Kemudian belajar teknis senam materi tentang social mapping, pendidikan pemberdayaan, kemudian ruang kreatif, pentah heli. Siapa yang ngajar? Yang ngajar tim kami yang sudah bergerak selama satu tahun lebih. Anak-anak muda ini kemudian kami berdiskusi bangun materi dan mereka mau nginep. Dan kami juga tidak bicara biayanya berapa. Yang penting kami tidak nanggung makan mereka aja, kami senang. Alhamdulillah sekarang ada 20-an pasar di Lampung yang kami dampingi. Pasar? Oh jadi ini diduplikasi di beberapa tempat sekarang? Iya, di kabupaten-kabupaten lain. Jadi kalau bicara begini berarti utang dari masjid tadi sudah dilunas ya? Oh sudah lunas sebelum setahun sudah lunas. 10 kali gelaran kayaknya sudah lunas. Sudah lunas. Jadi tidak ada utang, tidak ada dosa ini ya? Nah sekarang malah, emak-emak ini kan setelah gelaran, jadi sebelum gelaran sedekah makanan. Sedekah makanan ke suami mereka. Yang notabene sama mereka adalah penjaga-penjaga parkir. Sedekah makanan, kemudian setelah gelaran mereka infak. Nah infaknya kemana? Ke musola tadi. Oh jadi sekarang kembali itu uang mengalir ya? Sekarang musola kami dua lantai. Dulu 8 kali 8 sekarang... Gara-gara pasar kreatif ini? Alhamdulillah gara-gara pasar, sekarang sudah habis 1,5 M lah dibangun. Musola kami itu. Jadi dampaknya langsung terasa itu ya? Kalau total 3 tahun ini 6 M Mbak Andi. RT kami itu kemasukan uang setelah 6 M lah. Jadi uang kas RT juga meningkat pesat ini ya? Alhamdulillah ya ada sajalah namanya. Tamu kami kan 2 ribu lebih tiap. Nah ini aku baru mau tanya, tamu ini dari mana aja ini sebenarnya? Tamunya dari macam-macam. Ada yang dari kota lain. Ada Bandar Lampung misal. Itu jauh-jauh cari jajanan ikan bakar misal. Bahkan gudeg ya gudeg itu terkenal di Jogja mungkin ya. Tapi kalau gudeg di Payung itu pedes. Pedes ya gudeg tapi pedes yang buat orang Sunda lagi. Namanya Bu Sundari. Nah Dharma aku penasaran. Perubahan yang terjadi. Tadi masjidnya yang diutangin 15 juta itu sekarang udah tingkat. Balik duitnya. Tapi apa indikator bahwa masyarakat juga mengalami perubahan secara ekonomi? Sekarang makmanya pendapatannya malah bisa melebihi suaminya. Nah Dharma aku penasaran. Perubahan yang terjadi. Tadi masjidnya yang diutangin 15 juta itu sekarang udah tingkat. Balik duitnya. Tapi apa indikator bahwa masyarakat juga mengalami perubahan secara ekonomi? Sekarang emak-emaknya pendapatannya malah bisa melebihi suaminya. Emak-emaknya. Karena ini pemberdayaan perempuan. Kebetulan sekitar 2 bulan yang lalu Bu Menteri itu datang. Menteri Pemberdayaan Perempuan. Dan melihat bagaimana emak-emak ini berdaya secara ekonomi. Oke jadi kalau aku datang ke sana apa? Jadi ada homestay. Kami beberapa warga buat homestay. Homestay ada. Ada homestay. Oke kemudian kalau datang ke tempat kami ada kampung kopi tiap malam. Itu kopi. Kalau kopinya memang kopi asli lampung kami. Kemudian ada pameran lukisan. Karena kebetulan ada komunitas yang kemudian bergabung dengan kami. Kita pernah bikin pameran tobong bata. Pameran lukisan tobong bata. Jadi itu tobong bata. Tapi kita ubah kita pager pakai bambu. Di situ kemudian ada lukisan-lukisan. Tobong bata itu apa? Tobong bata itu tempat memproduksi batu bata. Yang kita sering lihat di asepin itu ya. Dibakar lah. Oh bentuknya seperti itu. Terus apa lagi yang aku dapat? Atraksi apa atraksi? Kalau atraksi sebenarnya anak-anak ya. Di sana ada flying fog. Anak kecil. Cuma lima ribuan. Kemudian mancing ikan. Panahan. Tari, seni, budaya. Tari, seni, budaya kalau ada event-event tertentu. Kalau musik pasti. Kalau musik akustik setiap hari minggu. Makan kemudian melihat akustik. Mendengarkan musik gitu. Oke. Nah, kemudian aku kan denger nih. Jadi aku nggak tahu bentuknya seperti apa. Gara-gara adanya pasar kreatif ini, kemudian tumbuh semangat gotong royong. Dan toleransi. Apa konteksnya ya? Pertama memang emak-emak ini dulunya itu tidak pernah berkumpul ya. Mungkin kita tahu emak-emak rata-rata ngerumpi biasa gitu. Tapi dipayungi kami ya ngerumpi tapi tetap dengan gotong royong. Setiap malam kami ada pesantren wira usaha. Jadi saya dengan Pak Haji Ahmad Soban bergantian. Saya juga undang tokoh, pengusaha untuk kemudian mengajari emak-emak. Jadi emak-emak ini belajar apa. Tapi konteksnya nanti pertama bicara agama dulu. Misalnya ngaji, kemudian ada tausiah. Kemudian terakhir kita diskusi tentang sabtu besok mau ngapain. Karena kewajiban kami setiap sabtu pagi gotong royong, sabtu sore gotong royong, minggu sore gotong royong. Dan setiap sabtu sore diundi. Jadi pedagang satu dengan pedagang yang lain itu bisa berpindah-pindah pada minggu yang berbeda. Jadi lokasi dagang di pasar itu berubah-ubah? Iya. Tergantung hasil undian? Tujuannya apa? Kenapa begitu? Karena pedagang ini biasanya kalau gotong royongnya dulu hanya di sekitar situ saja, maka dia hanya akan membersihkan lingkungan situ. Tapi kalau diundi dia tidak tahu besok mau di mana. Jadi dia bersihkan semua, dimanapun dia disuruh bersihkan, dia bersihkan itu ya? Karena bisa-bisa itu nanti akan tempat dagang dia. Bahkan mereka bikin peraturan sendiri Pak Andi. Kalau mereka tidak komitmen terhadap aturan itu, mereka nanam rumput satu meter. Supaya mempercantik kampung kami kan ada banyak rumput yang ditanam untuk keindahan. Ada sanksi, tapi sanksinya positif. Sanksinya positif. Toleransinya di situ? Toleransinya lebih kepada juga misal kita bicara yang non-Islam, agama yang berbeda, suku yang berbeda. Bahkan kuliner yang berbeda-beda itu kemudian juga menunjukkan bahwa kita ini, mungkin ilmu gastronomi ya kalau kuliner itu ya. Itu kita punya kekayaan yang dahsyat sekali. Yang beragam. Dan sebenarnya saya tidak banyak melakukan apa-apa, kecuali kami mengembalikan lagi kuliner warisan Nenek Moyang pada satu teritorial. Sebuah pasar kreatif yang tadinya bukan pasar. Lalu mama akhirnya belajar banyak tentang bagaimana kuliner satu dengan yang lainnya tadi. Bahkan kayak tadi ada Bu Sundari sebagai seorang Sunda, kemudian bikin kuliner gudegnya, gudeg Jogja. Tapi pedesnya pedes lampung misal. Jadi itu menunjukkan bahwa keberagaman itu menarik. Bahkan kita tidak bicara agama hanya Islam, di luar Islam, tapi kita bicara bagaimana satu sama lain itu mau saling belajar. Sekarang kalau Sabtu pagi misal besok pagi gitu, kayak Bu Ros, Bu Tri, tetangga-tetangga itu. Dulu kan kita gerakan, sekarang mereka jadi penggerak. Kalau hari Sabtu mereka upload di Facebook mereka, hello guys, jangan lupa datang ke Payungi. Mama, hello guys. Mama, setiap hari Minggu jam 6 sampai jam 11, dan mereka upload dagangan mereka. Mereka upload dagangan mereka. Oke, menarik. Terima kasih Dharma, sudah bercerita tentang sesuatu yang membuat aku yakin banyak orang juga terinspirasi. Jadi siapa tahu di tempat mereka masing-masing, mereka bisa mengembangkan ide-ide kreatif seperti ini. Dari sesuatu yang tadinya tidak dilihat, tidak dilirik, tidak dipedulikan. Tapi hari ini Pak Yungi itu bisa membuat banyak orang bahkan dari luar kota datang untuk menikmati apa yang bisa ditemui di sana ya. Jadi terima kasih sudah hadir di KND. Sama-sama Pak. Sukses selalu, mudah-mudahan satu waktu aku bisa ke sana juga ya. Baik, berikutnya tamu kita ini pernah ketemu saya di Dieng. Karena waktu itu saya diajak oleh Bank Indonesia untuk melihat program sejuta tanaman kopi untuk petani-petani di Dieng. Dan di sana saya berkenalan dengan tokoh pemuda ini, dari situ saya baru tahu ternyata apa yang saya lihat selama ini melalui video-video yang beredar di media sosial berkaitan dengan Dieng Culture Festival, motor penggeraknya adalah pemuda ini. Jadi saya senang sekali waktu bisa ketemu, dan karena itu saya ajak ke KIK Andy untuk menceritakan apa yang dia lakukan dan pengalamannya. Sehingga siapa tahu ini memberikan ide baru juga buat Anda, dan siapa tahu ini menjadi tujuan wisata berikutnya bagi Anda yang sudah bosan dengan situasi dan kondisi di rumah saja. Asal tentu saja dengan protokol kesehatan. Kita akan rehat senak, tapi saya akan segera kembali. Sehingga ketika saya mengembangkan juga banyak orang yang mencibir dan bahkan juga tidak mendukung tokoh agama misalnya menyampaikan bahwa jangan pariwisata itu nanti bisa mengubah perilaku, bahkan hal-hal yang negatif nanti bisa terjadi. Mungkin sebagian dari Anda sudah dengarlah Dieng, tapi apakah semua tahu apa yang terjadi di sana sekarang? Perkembangan apa yang menarik untuk disimak? Nah hari ini saya mengajak seorang pemuda yang menjadi motor penggerak adanya Dieng Culture Festival. Siapa dia? Mari kita sambut Alif Volzi. Mas Alif, ketemu lagi kita ya. Sehat? Silahkan duduk. Mas Alif, Dieng Culture Festival itu apa? Ceritakan. Terima kasih. Jadi mengatakan Dieng Culture Festival ini tidak lepas daripada perjalanan sebenarnya Pak Andi. Jadi hal ini tidak lepas daripada perjalanan saya yang awalnya hanya pemuda desa, tiba-tiba mendapat amanah menjadi ketua pemuda di tahun 2005. Dalam perjalanannya tentu saya ingin keluar dari zona nyaman, karena pada waktu itu sebagai masyarakat Dieng semua ingin menjadi petani. Padahal puncak gunung ini kan sempit tidak seluas yang di dataran rendah. Dan di situ ketika saya menjadi ketua pemuda banyak permasalahan terjadi di daerah saya. Apa aja masalah di sana? Jadi karena pemuda membantu orang tuanya dengan lahan yang sempit kadang jam 8-9 sudah selesai. Sehingga kadang mereka hanya di pinggir jalan, melihat kanan-kiri, ganjil genap, pelat mobil, amata-amata sendiri lah ya. Pasti ada taruhan dan akhirnya jadi banyak kendala. Dan itu tentu sebagai ketua pemuda atau orang tua kedua di desa setelah orang tuanya masing-masing, saya tidak ingin hal itu terjadi. Karena pada waktu itu kadang kami bersama pengurus juga mengurusi sampai ke polisi ya, di polsek, di polres. Gara-gara? Ya gara-gara kurang kegiatan. Kurang kegiatan pikirannya jadi macam-macam ya? Iya betul. Kriminal saya dengar dulu cukup sering di sana ya? Iya betul. Jadi karena pada waktu itu juga walaupun dia yang sudah menjadi daerah pariwisata, tapi wisataan masih sepi. Sabtu, minggu, paling lima mobil kalau tidak salah. Jadi sore-sore kadang muda saya juga satu-dua sempat dengar ada yang mohon maaf, dulu ada yang sempat meminta uang lebih tidak standar atau malak. Pemerasan ya. Ini kan dulu, dia yang kan kita sudah kenal lama. Tapi dulu mungkin hanya pada alamnya saja ya. Betul. Tidak ada atraksi apa-apa di sana atau kurang lah ya. Oke. Jadi ini berkaitan dengan perjalanan hidup Anda. Sekarang sampai di sini dulu. Tapi kita rehat dulu karena kita akan melihat video tayangan berikut ini. Dieng layaknya kayangan di bumi Jawa Tengah, menyajikan pesona alam yang luar biasa. Keasrian alam Dieng memiliki segudang potensi wisata yang tak pernah habis menarik para wisatawan. Sadar akan potensi wisata setiap tahunnya kerap diadakan Dieng Culture Festival, sebuah festival budaya yang mensinergikan antara alam dan budaya masyarakat lokal. Gagasan kegiatan ini tak terlepas dari sosok Alif Fauzi, putra daerah yang sadar akan pengembangan potensi Dieng. Alif adalah ketua kelompok sadar wisata Dieng Pandawa dan penggagas Dieng Culture Festival. Tahun 2006 menjadi langkah berat Alif mengembangkan pariwisata Dieng. Namun, ia mempunyai mimpi besar untuk Dieng. Ayah tiga anak ini pun mulai membangun kesadaran masyarakat mengelola potensi sumber daya alam di desa. Proses tidak menghianati hasil. Sekarang, Dieng menjadi destinasi favorit wisatawan. Masyarakat Dieng pun merasakan manfaatnya dari sektor ekonomi. Seperti rumah warga yang dijadikan homestay untuk memfasilitasi para wisatawan serta bangkitnya para pengusaha UMKM. Setelah mungkin wisata dikenal, UKM-nya juga maju, naik, tarikan juga dikenal masyarakat. Alhamdulillah banyak produksi habis terus-habis terus sampai kita juga mengikut karyawan juga banyak. Per bulan, katakanlah bisa 200-300 juta. Jadi payahnya berbuah manis. Berbagai penghargaan pernah diraih. Salah satunya anugerah Satya Lenjana Pariwisata pada tahun 2018. Kedepan, Alif dan komunitas Pogdarwis akan terus membuat formula baru untuk pengembangan pariwisata DA. Menarik sekali ya, cuma kita belum melihat lebih jauh soal Dieng Culture Festival. Nah, ini kan perjalanan seperti itu. Ditunjuk jadi ketua pemuda umur berapa waktu itu ya? Pada waktu itu sekitar umur sebenarnya sudah 23 tahun sebetulnya. 23 tahun, ya relatif masih muda ya. Nah, apa yang dilakukan pertama kali untuk, tanda kutip ya, membenahi situasi dan kondisi yang tadi diceritakan? Ya, tentu saya harus menciptakan kegiatan baru. Dan Alhamdulillah pada waktu itu saya mendapatkan anugerah yang luar biasa. Di depan mata saya ada peninggalan budaya, ada alam yang begitu indah. Dengan nama Dieng, kayangannya Jawa Tengah, tentu hal ini saya harus syukuri. Dan makna syukur bagi saya tidak hanya mengatakan saja syukur, saya bersyukur. Tetapi saya harus mengaplikasi itu. Ketika saya ingin menambah nikmat daripada syukur yang saya lakukan, maka saya harus bertindak. Dan pada waktu itu saya bersilatur rohmi ke beberapa lembaga dan badan yang ada di daerah, Dinas Pariwisata, saya menyampaikan bahwa adanya pariwisata di daerah kami, apakah ada pembinaan dari pemerintah pada waktu itu? Ataukah saya harus membuat satu organisasi? Karena seingat saya ketika saya adalah petani, saya ada pendampingan kelompok pertanian atau kelompok tani. Dan alhamdulillah bahasanya, ada mas, tapi kamu harus buat kelompok sadarwisata, pok darwis. Atau awalnya juga banyak yang melemengkan kelompok mudari, yowis, dan lain-lain. Tapi alhamdulillah dari situlah saya mulai aktif dan saya berkoordinasi dengan Bapeda. Saya mulai mengembangkan dengan melihat contoh-contoh daerah parisata yang maju. Yang paling dekat adalah Yogyakarta dan Borobudur. Di situ wisatawan rame dan orang berdagang apapun laku. Orang jualan bakso, kerajinan, bakpia, dan satu yang saya pernah alami adalah ketika saya mengawal wisatawan. Saya belum tahu apa itu guide. Ketika saya dulu diajak wisatawan, di mana ada penginapan di Dieng, masalahnya bisa enggak ini ada wisatawan yang ingin diajak muter-muter. Saya naik mobil bagus, tiba-tiba saya dikasih tip, oh ternyata itu kamu harus jadi guide. Kamu akan dapat tip. Kalau saya melihat di Borobudur, ya banyak ya orang yang di situ sudah mengawal wisatawan dan dapat rejeki. Dan ini saya sampaikan kepada masyarakat. Hanya di masyarakat itu tentu harus ada bukti. Jangan di desa itu kita buat program itu jarkoni. Bisa ngajar orang, bisa ngelakoni. Jadi benar-benar kita harus melakukan. Jadi tidak hanya kita mengatakan, kita melaksanakan. Dan pada waktu itulah saya juga memberikan pembelajaran tentang guide, didamping oleh Dinas Pariwisata, tetapi saya juga harus menjadi guide. Yang lain juga pada waktu itu ada program-program lain. Pengembangan ekonomi yang memang momentumnya pas sekali. Di Jawa Tengah ada pengembangan ekonomi lokal melalui pengembangan kluster. Dan pada waktu itulah saya bisa mendampingi banyak UMKM yang mulai berkembang. Yang awalnya sangat sulit orang diajak untuk selain bertani kentang. Jadi Alhamdulillah ada pengusaha UMKM, Karika, yang awalnya adalah ex-karyawan PT Dieng Jaya, sebuah perusahaan yang besar di Dieng tetapi bangkrut. Dia bersama istrinya mulai mengembangkan Karika. Dan pada waktu itu kesulitan akhirnya saya dampingi. Dan saya mulai membuatkan beberapa pengajuan ke pemerintah, pemberdayaan di bidang UMKM pembuatan Karika. Dan Alhamdulillah jadi. Nah sekarang kemudian Anda akan menggagas ide-ide kreatif baru ya. Apakah Rika tadi dan kemudian muncul seperti sekarang, itu menjadi tempat wisata yang menarik. Bagaimana Anda menjelaskan kepada masyarakat bahwa kita nggak bisa mengandalkan lagi kentang, sayur-sayuran, apalagi itu merusak alam. Ini pengertian merusak alam ini relatif ya. Nah kemudian Anda mendorong agar yang kita kembangkan adalah pariwisata. Sementara orang tahu potensi pariwisata ada, tapi orang nggak merasa nilai ekonomisnya tinggi waktu itu ya. Iya betul. Apalagi pada waktu itu belum seperti sekarang Pak Andi. Jadi di waktu itu pariwisata belum begitu menjadi daya tarik sekali untuk dikembangkan. Sehingga ketika saya mengembangkan juga banyak orang yang mencibir dan bahkan juga tidak mendukung. Tokoh agama misalnya menyampaikan bahwa jangan pariwisata itu nanti bisa mengubah perilaku, bahkan hal-hal yang negatif nanti bisa terjadi. Sampai akhirnya saya sampaikan bahwa konsepnya adalah community-based tourism, pariwisata berbasis masyarakat. Jadi pariwisata yang direncanakan, dikembangkan, dan dikelola oleh masyarakat. Apa artinya? Jadi kitalah nanti yang mengembangkan. Jadi kalaupun ke depan, kalau ada investor, investornya adalah kita sendiri gitu loh. Dan pada waktu itulah memang perlu proses untuk menjelaskan. Sehingga harus perlu dibuktikan. Tadi sampaikan jangan sampai jarkoni. Bahkan pada waktu itu juga, wah kamu buat program, jangan programnya tuh teko. Sek tukurah teko-teko, sek tukurah gelom, tuku. Jadi yang... Datang nggak beli-beli, yang beli nggak datang-datang. Iya, jadi sehingga pada waktu itulah setelah kami mendapat tempat pertama di penghargaan apresia cepuk dari Jawa Tengah, kami harus bermimpi apa ya yang tadi dikatakan sehingga nanti banyak wisatawan yang datang. Karena pada waktu itu wisatawan sedikit. Kalaupun sedikit, mereka ke Dieng hanya mampir kencing terus pulang. Itu kan perlu kita tahan. Nggak ada yang nginep ya. Iya, sehingga perlu adanya satu kegiatan yang sangat menarik untuk brandnya Dieng. Dan bagaimana kita menyampaikan bahwa selain daya tarik yang ada, itu juga ada aktivitas masyarakat yang mereka bisa nikmati. Dan pada akhirnya kita membuat satu event yang namanya Dieng Culture Festival di tahun 2010. Ini event pertama kami. Kami pengurus dan pemuda itu Iuran awalnya. Iuran sendiri? Iuran sendiri. Jadi pada waktu itu Dieng Culture Festival memang namanya saja yang besar. Sebenarnya banyak juga yang mencipir juga. Wah sok-sokan buat nama kayak wah-wah. Sekali gitu kan padahal apa kamu gitu. Yang saya ingin tahu, bagaimana awal mula perjuangan untuk bisa membuat Dieng Culture Festival itu seperti sekarang? Baik, Dieng Culture Festival awalnya sebetulnya jadi event yang membingungkan juga bagi kami. Karena kami ingin buat event tapi tentu modalnya harus bagaimana. Jadi Alhamdulillah pada waktu itu karena basic saya juga sebagai ketua pemuda dan karang taruna pada waktu itu, maka kami pengurus dan pemuda itu Iuran awalnya. Iuran sendiri? Iuran sendiri. Jadi pada waktu itu Dieng Culture Festival memang namanya saja yang besar. Sebenarnya banyak juga yang mencipir juga. Wah sok-sokan buat nama kayak wah-wah. Sekali gitu kan padahal apa kamu gitu kan. Tapi kami memang, kami punya mimpi. Saya sampaikan. Dan pada waktu itu kalau boleh saya sampaikan bahwa panitia itu semua harus menyiapkan. Urusan perut dulu. Jadi dari rumah harus makan dulu. Harus makan dulu. Terus nanti kita dari awal harus kerja bekti gotong royong. Makanya event Dieng Culture Festival juga kami namanya dengan festival gotong royong seperti ini sampai sekarang. Karena dari situlah tidak ada ketua, tidak ada anak buah. Pokoknya saatnya angkat besi ya semua harus besi cuma harus ngangkat semua. Tidak ada ketua, tidak ada anak buah. Dan semua harus dari rumah, harus sudah kenyang dulu, sudah makan. Dan nanti sampai ketika on event, itu di pra event kami harus gotong royong. Di on event juga kami seperti itu. Jadi di jam 12 nanti kita rollingan. Ayo siapa dulu pulang untuk makan siang di rumah nanti datang lagi. Tidak disediakan di situ ya. Gotong royongnya pas-pasan lah ini ya. Dan betulnya yang ditampilkan juga sebenarnya masih sederhana. Tapi memang target kami sebetulnya paling tidak karena dalam pariwisata setelah kami punya atraksi, kami kembangkan usaha-usaha masyarakat melalui amenity dan accessibility kalau dalam ilmu pariwisata, maka perlu ada branding, advertising, selling. Jadi sebetulnya tujuan kita ke situ. Bagaimana kita mengangkat brand-nya Dieng. Dan melalui Dieng Culture Festival itulah, Alhamdulillah target kami secara pemberitaan, dipromosi, kami di awas mulai berhasil. Banyak media yang datang. Maka saya selalu sampaikan terima kasih para media yang akhirnya Dieng Culture Festival seperti ini. Apalagi dulu belum eranya medsos kan. Nah, coba ceritakan dengan sederhana, apa yang terjadi atau apa atraksi yang ditampilkan di Dieng Culture Festival ini? Ya, berkata pada Dieng Culture Festival atau Festival Budaya Dieng, tentu kami ingin mengangkat budayanya Dieng. Karena pada waktu itu ada delapan kelompok usaha yang saya kembangkan. Salah satunya adalah pokja budaya, seni budaya. Seni budaya ini menjadi satu kegiatan yang kalau kita melihat background mereka adalah rata-rata orang menang ke bawah. Tentu harus kita dukung dan apalagi ketika berbicara budaya ini menjadi nilai yang sangat-sangat tinggi. Dan pada waktu itulah kita angkat kegiatan-kegiatan seperti seni tradisi. Tarian tradisional yang ada di kawasan Dieng, di desa saya terutama. Jadi kalau saya ke sana, saya bisa menyaksikan itu. Ada di pentasnya? Pasti ada, pasti ada. Oke, jadi kebudayaan, kesenian asli dari Dieng. Itu bulan apa biasanya diselenggarakan? Kami diselenggarakan di bulan Agustus dan semoga. Tanggal? Kalau tanggalnya biasanya di awal bulan atau di pertengahan bulan. Oke, bulan Agustus ya? Agustus. Oke, kenapa dipilih bulan Agustus? Sebetulnya ini lepas daripada kita ingin mengenalkan apa sih yang menarik dari Dieng lainnya. Jadi tentu satu buat event, jangan kami sampai bertemu dengan hujan. Yang kedua ternyata, awalnya kami juga takut sih. Wah, tapi ini dingin banget. Tapi ternyata ketika event itu keluar, orang menyebutnya adalah Bun Upas. Kalau orang Dieng, tetapi banyak orang yang menyebut juga salju Dieng. Di bulan itu, Dieng itu bisa sampai minus. Bulan Agustus? Bulan Agustus. Justru itu yang ekstrim seperti itu digunakan untuk daya tarik juga ya? Sempat kan sampai frozen, beku itu ya? Kentang-kentang jadi busuk gara-gara ada bunga-bunga salju, bunga-bunga es ya? Tapi itu nggak se-ekstrim itu rata-rata ya? Biasanya dingin, tapi sampai beku begitu nggak? Ya, jadi sebetulnya embun yang membeku sebetulnya. Memang plus minus juga sih untuk para petani agak dirugikan, tetapi satu sisi memang ini ternyata rezeki yang mau kuasa akan diberikan kepada yang lain bagi orang Dieng. Dan pada waktu itu banyak orang atau wisatawan yang merasakan seperti di Eropa katanya. Wah, nggak harus ke Eropa sekarang di Indonesia juga ada Eropa. Di Dieng juga bisa ya. Dan event itu kami adakan di bulan itu karena memang di bulan itu juga banyak kita temui yang tadi seperti di video awan yang di bawah. Seperti memang maknanya adalah bahwa Dieng itu seperti negeri di atas awan. Maka salah satu pakelaran jazznya juga kita namanya dengan jazz atas awan. Dan memang ini juga lucu sebetulnya karena konsep community based tourism adalah varisal berbasis masyarakat. Kami tidak memakai I.O. Jadi semua itu semua belajar. Teman-teman pemuda Dieng yang notabene pembelajaran apalagi tentang event juga terbatas. Mereka tidak tahu awalnya apa sih bed state manager, apa sih LO. Tapi alhamdulillah dalam perjalanannya mereka mulai tahu. Bahkan mungkin suatu saat ada salah satu artis yang mereka juga palah terhibur dengan LO-LO lokal yang mau nama. Yang kadang-kadang salah-salah. Pokoknya asal jalan saja gitu loh. Nah yang menarik juga di sana tadi festival untuk rambut gembel itu ya. Rambut apa? Gembel ya? Ya, gembel atau gimbal. Gimbal, gembel gitu ya. Nah itu bagaimana itu festival itu daya tariknya tersendiri. Kan dari dulu sudah ada. Tapi masyarakat sana tidak menyadari bahwa ini justru atraksi yang keren, yang unik ya. Yang mungkin di tempat lain itu jarang ada. Nah itu bagaimana? Kalau saya mau nonton atau mau melihat potong rambut secara massal teman-teman atau adik-adik kita yang gembel atau gimbal ini, itu bisa ada di festival ini di Agustus? Ya, pastinya ada. Dan kemarin di era pandemi itu juga tetap kita laksanakan secara virtual. Dan memang kegiatan itu sudah dilaksanakan dari mungkin orang-orang kakek-kakek, nenek kami dulu. Jadi pariwisata ini kan satu kegiatan yang biasa bagi kita, kadang akan menjadi luar biasa bagi orang lain. Dan awalnya mungkin saya sendiri tidak tahu itu. Dalam pembelajaran secara berjalan, pada waktu itu kegiatan pencukuran rambut gembel sempat dilaksanakan sebetulnya. Didieng oleh pemprov yang pada waktu itu ya ingin mengembangkan di tahun 2002-2004. Hanya setelah itu tidak berlanjut. Sekarang dihidupkan kembali. Dan 2010 ketika memang ini benar-benar dari button up, dari bawah saya, saya ingin melanjutkan itu. Dan pada perjalanan saya justru akan saya inovasi dengan kegiatan yang lain. Itu menarik perhatian wisatawan ya? Sangat, sangat. Jadi wisatawan termasuk asing juga mereka banyak yang bertanya. Sehingga ketika tidak di bulan itu pada akhirnya ada paket juga sih sebenarnya ketemu dengan anak gembal yang mau dicukur. Atau yang memang di situ memang gembal dan juga nanti ada tokoh sesepuh pemangku adat di paket wisata kami. Jadi bertemu dengan tokoh sesepuh dan anak gembal. Awalnya kita putarkan film dokumenter kami, setelah itu mereka boleh bertanya. Dan kapan dicukurnya? Oke. Mas Alif, terima kasih untuk ceritanya. Terima kasih untuk inspirasinya. Semoga sekali lagi teman-teman dimanapun berada ini ingat sesuatu yang besar itu selalu dimulai dari yang kecil. Tidak mudah memang, tapi kalau proses ini dilalui maka di daerah teman-teman sekalian juga bisa dikembangkan menjadi daerah atau tujuan wisata yang menarik. Dan bagi Anda yang nonton dan gemar sekali jalan-jalan, pilihannya tadi menarik. Tadi ada urusan dengan Tumpeng Menoreh, Erics dan teman-teman juga di sana. Kemudian ada Payungi, pasar kreatif di sana di Lampung, Metro Lampung. Dan kemudian ada Dieng Culture Festival di Dieng. Mudah-mudahan ini menginspirasi bahwa ada penggeraknya dan ada atraksi yang menarik untuk kita nikmati. Baik, sebelum kita akhiri episode kali ini, saya ingin berbagi cerita kebaikan bagi kita semua. Karena selama perjalanan Kik Andy, kami juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk berbuat baik. Begitu pula hari ini kita akan menyaksikan kolaborasi antara PT Target Media Nusantara dengan benibay.com. Untuk itu saya undang Reza Widodo untuk naik ke atas panggung, silakan. Dan juga Firdaus Juli dari benibay.com. Jadi Reza bisa cerita selama ini dukungan apa yang diberikan dalam kolaborasi kebaikan untuk membantu masyarakat untuk berbuat baik dalam kehidupan mereka. Sebelumnya terima kasih Bang Andy, Bang Firdaus. Kami dari Target Media Nusantara memang bekerja di bidang media komunikasi melalui layar LED kami. Simple ketika bertemu Bang Andy pertama kali, itu lebih ke media kami selaku penyaluran informasi secara mass di out of home. Jadi ketika pandemi melanda Indonesia, insting pertama adalah kemampuan terbaik kami itu ingin kami share juga. Kami bagi juga dengan orang-orang yang membutuhkan. Dan ketika itu misi dari Bang Andy dan Benih Baik sesuai dan kami bangga sebetulnya bisa ternyata berkolaborasi dan memberikan yang terbaik bagi kami untuk komunitas. Seperti itu. Oke kalau gitu secara simbolik silakan diserahkan bantuannya kepada Benih Baik yang akan terima oleh Firdaus Juli. Oke silakan. Terima kasih Om Reza. Sama-sama. Baik. Jadi sekali lagi terima kasih untuk kolaborasi kebaikan. Sama-sama. Dan yang mendapat manfaat tentu adalah saudara-saudara kita memang membutuhkan dukungan dan uluran tangan kita. Sekali lagi terima kasih Reza dan teman-teman di PT Target Media Nusantara. Dan saya juga ingin berbuat baik. Oh gimana Bang? Mau bagi-bagi buku. Bagi Anda yang menginginkan buku ini gampang caranya tinggal ikut kuis di Twitter, Facebook, dan Instagram Kik Andy Show. Juga bagi Anda tadi yang menyaksikan episode kali ini dari tengah-tengah tidak dari awal. Jangan juga khawatir karena ada tayang ulangnya di metrotvnews.com. Dan ada cuplikannya di Kik Andy Show. Dan bagi Anda yang juga ingin berbuat baik dalam hidup Anda tapi tidak tahu kepada siapa dan bagaimana caranya, ada cara yang mudah. Karena ada gerakan untuk penggalangan dana bagi pemberdayaan ekonomi pesantren melalui budidaya domba yang diinisiasi oleh pondok pesantren Jamilia Nur Hidayat. Jadi kalau Anda ingin membantu, klik benibayat.com dan Anda cari penggalangan dana untuk pesantren dan ada budidaya domba yang Anda bisa bantu. Semoga dengan episode kali ini kita mendapatkan inspirasi dan Anda juga bisa berbuat baik. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!